Tujuh hari, empat belas hari Sampai dengan seratus hari Membaca doa untuk sang suami Setelah itu dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Al-Lah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'dah Pertama-tama saya mengajak kita sekalian Merilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah SWT Atas segala ni'mat yang telah diberikannya kepada kita Baik itu berupa ni'mat kesehatan, keafiatan, kesempatan Ni'mat hidup, ni'mat iman, ni'mat islam Sehingga kita malam hari ini bisa berkumpul di rumah keluarga kita Yang telah meninggalkan kita untuk selama-lamanya Yaitu Hajjah Fauziyah Selawat dan salam kita aturkan kepada jenjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW Yang saya hormati Bapak Kades Kota Pulu dan seluruh jajarannya Yang saya hormati para imam masjid Yang sempat hadir beserta seluruh pegawai syarahnya Yang saya hormati para pejabat yang sempat hadir pada malam hari ini Baik yang ada di Sigi maupun yang dari kota atau di tempat lain Yang tidak sempat saya sebut satu persatu namanya Yang saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh adat istiadat, bahkan tokoh politik Yang hadir malam hari ini Yang dimuliakan oleh Allah SWT Yang saya banggakan keluarga yang ditinggalkan Yang malam hari ini mengundang saya Datang ke tempat ini untuk memberikan sedikit tausiah Agama Tentang kematian Jemaah sekalian dan dirahmati oleh Allah SWT Sebelum saya berceramah Saya bertanya dulu kepada Bapak Ibu Ibu Saya mau tanya sama kita Lai naik ke kuminan kita ya aku Apa sudah tiga kali diposting mati Tapi Alhamdulillah malam hari ini saya sehat-sehat Dan masih capek Karena tadi malam ceramah di Toaya Tadi siang di Sidera Malam hari ini di Dolo Padahal saya baru pulang juga kemarin dari Apa itu Laluundu main takraw Laluundu main takraw Jemaah sekalian dan dirahmati oleh Allah SWT Saya lihat wajah-wajah Surga semua Amin Amin Iya di aminkan Bapak-bapak juga Ibu-ibu juga Semua kita ini adalah Menginginkan untuk masuk surganya Allah SWT Jemaah sekalian dan dirahmati oleh Allah SWT Malam hari ini Malam hari ini saya ingin mengungkap Sebuah judul Judul ceramah Apa judulnya? Judulnya adalah Cinta hanya sampai di pinggir kubur Cinta Cinta hanya sampai di pinggir kubur Bagaimana kita mencintai seseorang Cinta kita meluap-luap Tapi kalau dia meninggal Apakah kita ikut mati juga? Kan tidak Jemaah sekalian? Maka oleh karena itu Ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW Yang mengantar judul ini Cinta hanya sampai di pinggir kubur Dimana hadisnya berbunyi Yatba'ul janaiz salata Yang mengiringi kepergian almarhum Atau almarhumah ke kubur itu Ada tiga macam Talungaya Tiga macam yang mengiringi kepergian almarhum Atau almarhumah ke kubur Tiga macam Ketika dia diusung ke kubur Tiga macam mengantar dia ke kuburan Yang pertama adalah Ahluhu Keluarganya Keluarganya mengantar dia ke kubur Apakah jalan kaki Atau dengan mobil Atau dengan pesawat Itu yang mengantar Yang kedua Maluhu Hartanya Ikut mengantar dia ke kuburan Tapi Nabi Muhammad SAW bersabda Kembali yang dua tadi Keluarganya Kembali ke rumah Sesudah penguburan Kembali ke rumah Yang kedua Yang kedua kembali adalah Hartanya Yang tinggal sama almarhum Atau almarhumah di alam kubur Adalah satu Yaitu amalnya Hanya amal yang tinggal di alam kubur bersama kita Kalau seandainya Amal kita tidak baik Itu pun akan mengeringi Dan menemani kita di alam kubur Jamah sekalian Dan dirahmati oleh Allah SWT Mari kita ilustrasikan Sabda Nabi Muhammad SAW yang tadi Yaitu kembali keluarganya Dan kembali hartanya Yang tinggal Tinggal satu dalam kubur Yaitu Amalnya Baik Ada contohnya Kita contohkan Kita ilustrasikan hadis ini Bukan kita tidak percaya Betulkah Kalau ada orang meninggal dunia Diiringi oleh keluarganya Hartanya ke kubur Kemudian mereka pulang semua Mari kita lihat Kebetulan Contoh Ini contoh Di Dolo Ada anaknya Yang perempuan Sekolah di Jakarta 20 tahun di Jakarta Dari mulai SMA Sampai kuliah Sampai jadi dosen Sampai orang besar Sampai dia kawin disana Belum pulang-pulang Tetapi mereka berkomunikasi Melalui HP Tiba-tiba datang SMS Dari Dolo Ananda yang tercinta Contoh ini Ibunda telah meninggal Tadi malam jam 1 Dan akan dikuburkan Esok hari Jem 4 sore Apa yang terjadi Apa yang terjadi Bapak Ibu Tumangi Tumangi Karena sudah puluhan tahun Tidak mendengar Tidak melihat lagi ibunya Karena pekerjaan Dan segala macam Menangis Bereina Suaminya belum datang Masih di kantor Begitu datang suaminya Menangis juga Kenapa Mama meninggal di Palu Menangis juga suaminya Padahal dia belum pernah Lihat mertuanya Kapan dia lihat Belum pernah Mereka nikah disana Belum pernah mereka lihat Mertuanya belum lihat Menentunya Menentunya juga Belum lihat Kepada mertuanya Menangis Didengar tetangga Kenapa orang menangis Datang tetangga Ditanya Kenapa menangis Mama kamu meninggal di Eh menangis juga tetangga Padahal Lepani pintar Si mana mati Menangis tetangga Menangis Akhirnya anak tadi itu Yang sekolah di Jakarta itu Menangis terus Menangis terus Kamu tahu Apa yang dia tangis Ada dua macam Yang pertama Dia menangisi Ibunya yang telah Meninggal dunia Yang kedua Menangisi Sewa Tidak ada pulang Ini kan undangan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak sama dengan Pesta kawin Makanya dalam HP kita Kalau ditelepon orang Ditelepon orang kita Kemudian kita tersapat Mengangkatnya Bicara Itu tersimpan disana Panggilan tidak Tidak terjawab Itu Yang tertinggal di HP Tetapi kematian seperti ini Ini adalah panggilan yang tidak terduga Siapa yang akan menduga Almarhumah akan meninggalkan kita selamanya Tidak ada Maka menangis lagi Menangis data dapat SMS Menangis datang suaminya Menangis datang tetangganya Menangis pinjam uang Menangis ke rumahnya Menangis pulang dari rumahnya Mandi menangis Taruh baju di kofur Menangis Tumang inju Pergi ke bandara Menangis Dalam pesawat Menangis Turun dari pesawat Menangis Naik di mobil kemari Datang disini menangis Datang di rumah menangis Datang di dalam Lihat mamanya Di kain kafan Di bungkus kain kafan Pingsan Pingsan Kemudian setelah itu apa Begitu dimandikan Ibunya menangis Merang-raung Sampai pingsan Di antar ke masjid Pingsan Di antar ke kubur Pingsan Datang di kubur Dia pingsan lagi Di pinggir kubur Tanya dia Mau dikubur dengan maya Tidak mau Pulang Pasti pulang Tanya dia Mau dikubur dengan maya Tidak mau pulang Pulang Betul tak Maka hadis nabi ini Benar Pulang keluarganya Tidak ada orang Mau tinggal dikubur Biar siapa yang dia Cintai Tidak mau tinggal Tidak mau Pulang Bahkan Bahkan ada imam Habis penguburan Pulang Dibilang sama anaknya Anaknya yang Ngalam Sudah malam Nah Coba kau kekubur dulu Nah Ada yasinku tertinggal dikubur Eh sudah mau Mboa Sudah mau Sudah mau Yang kedua Hartanya pulang Kita lihat Kalau sudah dikuburkan manusia Yang kembali apa Hartanya Coba lihat Contohnya Kembali ceret Nutinggulia Tidak ada Kembali 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 ceret Tikar Dan segala macam Tetapi sebelum Dikuburkan Berbicara keluarga Pak Ibu Ini almarhum Atau almarhumah Mau dikuburkan Dimana Sebelum dikubur Ngumpul keluarga Dikuburkan dimana Ada bicara Jangan kubur disini Di dalam Dimana Dipogego Ditanya Kenapa dipogego Oho Satu minggu Dia sebelum meninggal dunia Ambil mobil baru Maka itu yang dipakai Mengantar dia ke kubur Antar dengan mobil baru Datar disana Tanya Mobil dikubur Dengan remati Jangan pulang Itu Cicilan Pulang Cicilan Cicilan pulang Tinggal satu yang bersama kita Yaitu Amal kita Tinggal satu Amal kita Bapak Bapak Cara lain lagi Makanya di dunia ini Jangan sombong Jangan sombong Sombong dengan Pakaian Sombong dengan Jabatan Sombong dengan Ilmu Sombong dengan Harta Semua yang kita Punya ini Milik Allah Kita hanya Hak pakai Jadi pejabat Jangan rupa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nema Rapa Gakatupu Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan Kita akan Susah nantinya Apa yang kita Punya ini Semuanya Milik Allah Subhanahu wa ta'ala Lihat Seorang pejabat Yang paling tinggi Di Indonesia Atau di dunia Kalau meninggal dunia Orangnya Tidak tersentuh Biar jabat tangan Kita susah Kalau diadatan Di kota kita Masya Allah Tujuh lapis Penjagaan Jangan berani Kedalam Masuk Bangga buku bulu Iya kan Bayangkan Ketika meninggal dunia Apa yang terjadi Kata Pak Iman Buka songkonya Buka dasinya Buka bajunya Buka jasnya Buka celana Dalamnya Buka celananya Buka kaos kaki Buka sepatu Simpan Dia telanjang Yang dipakai apa Yang dipakai Hanya kain kafan Yang tidak berjahit Hanya dua kelompok Yang bisa memakai Kain ini Yang tidak berjahit Yang pertama adalah Orang ikhram Orang kalau ikhram Pakai Kain ikhram Yang perempuan Tidak boleh pakai Cole Yang laki-laki Tidak boleh pakai Celan dalam Tidak boleh Hanya Kain kafan Apa Kain ikhram Pertama Yang kedua Kelompok kedua Adalah orang yang Meninggal dunia Yang pakai Orang hidup Seperti kita Normal Jangan coba Di jalan pakai Kain kafan Jangan Bayangkan Seorang pejabat Yang begitu tinggi Dihormati Dihargai Yang Tempat Datanya di dolo Masih dipalu Orang sudah hormat Semua Ketika meninggal dunia Apa yang terjadi Yang dicari Siapa Yang dicari Pak Imam Mana Pak Imam Linjajapi Iya kan Kasih pindah sapi Pak Imam Tunggu Pak Imam Tunggu Pertunggu Pertunggu Tidak datang Rupanya Pak Imam Saat dibutuhkan Nggak mau Saya pulang Ambil Dengan motor Pak Imam Buka baju Taruh di Begitu datang Rupanya Pak Imam Bilang Tunggu dulu Saya mau mandi dulu Kasih lama-lama Habis Mandi Dia bilang Saya mau sholat dulu Habis sholat Dia bilang Saya mau makan dulu Habis makan Dia bilang Minum kopi dulu Habis minum kopi Merokok dulu Orang sudah menunggu Ini pejabat yang menunggu Yang ditunggu siapa Pak Imam Orang yang tidak dihargai Yang ketika diajak ke kuburan Siram kubur Habis siram kubur Orangnya sudah tua Sudah bongkong-bongkong Dikasih uang Dua ribu Garuan jobu Ini gagau kapalena Nggak tuamu Nggak bonggomu Tapi ruan jobu Kenapa? Kalau masalah agama Kita merendah-rendahkan Kita Mengurangi ranya Tapi kalau masalah dunia Masya Allah Ngumbine Nanti berena Nuntur-nuntur Dudut Nonton televisi Kata istri ini Pak Belikan saya berdari Televisi itu Kan kalau saya cantik Kan untuk bapak juga Kan seperti itu Suaminya tanya Berapa harganya Kecil betul Berapa harganya Tidak banyak Pak cuma 5 juta Dilihat bapaknya Kayaknya tidak mau Begini istrinya Sudah kalau tidak mau beli Pulangkan saya ke rumah Ruantua saya Kata suaminya Masya Allah Mahal sekali Saya tidak mampu Sedangkan Suaminya si Anu Itu cuma Baru-baru Bisa beli Apalagi bapak Kades Suaminya si Anu Cuma dorong Baru-baru Bisa beli 5 juta Bapak Kades Masa tidak mampu Hati-hati Hati-hati Jangan sampai kita terpengaruh Gara-gara dunia Semua yang kita lakukan ini Adalah untuk mempercantik diri Yang dipercantik hanya diri Badan Tapi hati kita tidak pernah dipercantik Makanya ada istilah Namanya Jasmani dan Rohani Kita makan Untuk Jasmani Kita minum Jasmani Apa masuk semua Pisang masuk Ubi masuk Bakso masuk Tapi yang masuk di rohani kita apa Leluri Tidak ada Hayya ala sholah di masjid Kita mencatur Ya Ada pencerama di sana Siapa juga cuma Heri Rahman Masya Allah Jamah sekalian Dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Pemimpin yang paling tinggi Di Indonesia Contoh Datang ke sini Dihormati Dihargai Tapi ketika meninggal dunia Apa yang terjadi Begitu dikuburkan Datang dikuburan Setelah ditimbun dengan tanah Kata Pak Imam Nak coba cari kayu Ayah Panggul Tersikati lalu Rapun Berbatik Anak-anak bilang Tidak ada kayu Pak Ini lapang Tidak ada kayu Coba cari batu Cari batu Tidak dapat Datang satu orang Anak-anak Kepada Pak Imam Pak Imam Nariya Fatumah Tapi nambila Tayyapi Itu Bayangkan orang Begitu tinggi Pangkatnya Ditaruh Tayyapi Karena tidak ada air Coba lihat Apa yang terjadi Apa yang kita banggakan Di atas dunia ini Tidak ada Tidak bisa Rasulullah Rasulullah Memperingati Kepada kita Bahwa hartamu Hanya tiga Ibu Hartamu Hanya tiga Apa Hartaku Kata Nabi Rasulullah Hartamu Hanya tiga Yang pertama Adalah Apa yang kau Pakai hari ini Menutupi badanmu Hanya itu Kau punya harta Karena sesudah Meninggal kita Dicabut semua Dibuka semua Untuk orang lain Yang kedua Kata Nabi Hartamu Adalah yang kau makan Begitu banyak Beras di dapur 50 ton Tapi kita makan Satu hari Hanya satu sendok Begitu meninggal Satu sendok Itu saja Hartamu Yang 50 ton Orang punya Kan seperti itu Yang ketiga Hartamu adalah Yang kau minum Hari ini Kalau kita minum Tidak cukup Minum di dapur Minum dalam rumah Tidak cukup Minum dalam rumah Minum di teras Tidak cukup Di teras Di halaman Tidak cukup Di halaman Di jalan Macam-macam Minuman kita minum Tapi sesudah Ajal datang Apa yang terjadi Satu tetes Pun tidak masuk Di sendok Tidak masuk Jadi harta kita Yang terakhir Adalah hanya Apa yang kita minum Itu saja Harta kita Jadi selama Kita di dunia Ini sebenarnya Mencari harta Begitu banyak Hanya tiga Ini yang kita dapat Yang kita pakai Yang kita makan Yang kita minum Kemudian kita kembali Kepada Allah Apa yang kita bawa Begitu besar Kita punya rumah Begitu banyak Kenderaan Tapi kita Pulang kepada Allah Membawa kain Selembar Hanya itu Berapa lama Kain itu Di alam kubur Pak, ibu Berapa lama Satu juta tahun Sepuluh tahun Lima tahun Tidak Yang kedua Dinding hari Dinding hari Pengulitan Dinding hari Doping Papan Berapa lama Dia bertahan Di sana Tidak lama Hancur Dan kita akan Menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala Nanti Jamah sekalian Yang dirahmati Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya Jangan Sombong Ada orang Sombong Karena Kuat Karena Karena Kaba Repemiu lagu Saya bikin lagunya Kupada Saya menyanyikan Tapi ini Makan Sombong wa ta'ala Supaya tidak Hilang sair Hanya tiga Sair Nanti kita dengar Sair yang pertama Apabila Sudah tiba Saatnya Ajal datang Menjemput Manusia Tiada Tiada Tidak Tiada Upaya Melainkan Hanya Pasrah Kepadanya Tiada Daya Tiada Upaya Melainkan Hanya Pasrah Kepadanya Lihat Masih hidup Ini angkat di dalam Berdiri di dalam Apa dia bilang Hei Sudah saya manusia Ya kubuhi manusia Ditimbe Lena banget Nionga Lena papa Lena mata Nionga Lena mata Ditunjuk Lena patah Nidoti Lena suam Sombong Tapi ketika Datang ajar Apa dia bilang Pintamiyaki Apa ni Laka imusumba Tinggal itu Bangga kan Tapi ketika Datang ajar Apa terjadi Naka imusumba Pasrah Pasrah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tinggal pasrah Kita melawan Allah Kita kecil Kita lemah Jangan dipakai Seperti itu Karena kita ini Semua akan meninggal dunia Tidak ada yang tinggal selamanya Di atas dunia Tidak ada Menangislah istri dan anak kita Walau banyak harta yang ditinggalkan Namun rasa cinta kasih dan sayang Tidak mungkin sampai hari kiamat Namun rasa cinta kasih dan sayang Tidak mungkin sampai hari kiamat Tidak ada orang Istrinya meninggal Suaminya tidak menangis Anaknya menangis Suaminya meninggal Anaknya menangis Istrinya menangis Tapi yang saya percaya Anak-anak Istrinya menangis Suaminya menangis Jatir percaya Lai percaya Apalagi Memati beri membimbing Mutu menghilang gaya Lai percaya Mengimbau itu Mengimbau itu Lai peribaya itu Nah kanan ada bu Iya Nyata Menangis Kalau anak-anak menangis Butul-butul dia menangis Karena butul Bapaknya meninggal Tapi kalau istrinya menangis Nah ada contoh Ada contoh Ketika suaminya sudah Mau Apa namanya Sakratul mau Tapi dia malah Sempat ngomong Bu Ini hari pasar bu Dekat pasar Belikan saya pisang kecil Istrinya kan taat Bik Dimana motor Beli pisang Langsung bawa pulang Baru di halaman Baru motor Baru kasih mati motor Belum diambil pisang Keluar tetangganya Bagi suaminya Nah boleh Lama beri Sudah meninggal suaminya Menangis Lansirnya dari jalan Dari Dapan rumah Tidak keras Tidak keras Menangisnya tidak keras Nama tema Bapak ibu Apa hubungannya Kematian dengan Stimulan Tidak ada Orang meninggal Jangan Stimulan itu Menangis dia Sedikit-sedikit Seperti orang Mengimbau Datang dalam rumah Dia buka Sudah ditutup Sudah ditutup dengan Kaib Menangis pelan-pelan Menangis Tapi begitu Dia buka yang itu Menangisnya Tidak ada Sari yang ketiga Jangan bicara Salah-salah Saat diundang kemari Kalau saya bicara Kami bicara juga Sari yang ketiga Yang terakhir Tujuh hari Empat belas hari Sampai dengan Seratus hari Membaca doa Untuk Sang suami Setelah itu Dia Sudah tiga bulan Maka perempuan Tadi Kan meninggal suaminya Contoh Meninggal suaminya Perempuan Begitu dia Kenal sama Laki-laki Sudah main Apa namanya Lamar Datang di rumah Saya pak Datang untuk Melamar Anaknya bapak Kata bapaknya Boleh Begitu Datang hari pernikahan Kata Calum mertuanya Jangan dulu Kamu dinikah Kamu siram dulu Kuburannya suaminya Siapa tahu Dia goyang-goyang Kamu nanti dirancang Maka ibu ini Pergi ke kubur Dia bawa Dia ajak itu Pak Imam Dengan ceret satu Datang disana Bismillahirrahmanirrahim La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah Astagallahu Sarahu Barradallahu Marja'ahu Waja'anal jannatan Maswa Pak Imam Sidang kubur Tiga kali Baca doa Setelah itu Istrinya Istrinya Nanti pukul Istrinya Istrinya Anele Nentura Nganane Mubirayaku Hehehe Lava Ngeyo Ngeo Kumiura kandentanamo Yakura kandentanamo Kumiura kandentanamo Yakura kandentanamo Ini suami yang meninggal Bagaimana kalau istri yang meninggal Istri meninggal suami kan ketawa-ketawa Tidak sampai tiga bulan Dua minggu dia menikah Sudara memang calonnya Dia bilang calon mortuannya Jangan dulu dinikah nak Siram dulu kubur istrimu Leni pake nini pohima Bawa air Dia sendiri bawa air satu ember Satu ember habis Habis itu baru dia duduk di kubur Apa nulainya Hei tineyano Yakuhi nakabagamumpalakarantikun Mubiribaya Baramotumpipiku meritu Baramotuobo ku meritu Bahasaan Anepangane kan Notumang itu Hei tineyano Ini lain Baramotumpipiku meritu Baramotuobo kami Kumiura kandentanamo Yakura kandentanamo Nakana ibu Bahasa halusnya itu Jadi aneh kita toka ilihi Bahasa-bahasa halus Jangan kasar Tak pernah susah Nakuli naik Susah kah Makanya bahasanya Kumiuraupintanamo Yakuraupintanamo Jamah sekalian Jangan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bagaimana dengan hadis Nabi Muhammad S.A.W Tentang kehidupan Tentang kematian Sabda Nabi Muhammad S.A.W Kepada kita Hiduplah sesukamu Di atas dunia ini Mau kepala di bawah Mau miring Mau apa saja Terserah Tapi ingat Suatu waktu Kamu akan mati Ini hadis Nabi Eh Eh Hidup sesukamu saja Tapi ingat Satu waktu nanti Kau akan mati Yang kedua Wahbib ma syaita Fa innaka Mufarikum bihi Cintai saja Apa di dunia ini Cintai Cintai istrimu Cintai mobilmu Cintai rumahmu Cintai sawamu Cintai Jangan tidak dicintai Tapi ingat Satu waktu nanti Kau akan berpisah Dengan yang kau cintai Buktinya Almarhumah Kan begitu Dia cinta gak Sama suaminya Cinta Dia cinta Sama anaknya Cinta Satu waktu Hari ini Malam hari ini Kita disini Almarhumah Sudah meninggalkan Yang dicintai Pasti berpisah Yang ketiga Lakukan apa saja Apa saja kau lakukan Di atas dunia Apa saja Kalau kau tidak Mulai larang Tapi ingat Kau akan Pertanggungjawabkan Semua yang kau Lakukan di atas dunia Tiga Hadis Nabi Tapi luas Artinya Yang pertama Silahkan hidup Silahkan hidup Silahkan hidup Silahkan hidup Terserah Kalau mau tidak Dengar Tapi ingat Kau akan mati Tidak ada Orang hidup Selamanya di atas dunia Yang kedua Silahkan cintai Apa saja Cinta Anak Cinta Istri Cinta Apa saja Tapi ingat Satu waktu Kau akan Berpisah Dengan yang Kau cintai Ini bukti Yang ketiga Lakukan Apa saja Kau tidak Mendengar Orang tua Tak usah Lakukan saja Tapi ingat Satu waktu Kau akan Mempertanggungjawabkan Semua perbuatan Mana ayatnya Ayatnya Buka Al-Quranul Karim Surat Yasin Ayat 12 Buka Al-Quranul Karim Surat Yasin Ayat 12 Bagaimana ayatnya Bismillahirrahmanirrahim Sungguh kami Allah akan Menghidupkan Kembali Orang yang Sudah mati Untuk apa Untuk Mempertanggungjawabkan Perbuatan Ini Allah Yang berfirman Masa kita Tidak percaya Kami akan Membangkitkan Mereka Untuk apa Untuk Mempertanggungjawabkan Semua perbuatan Maka janganlah Lakukan hal-hal Yang bersifat Mausiat Dan segala macam Lakukanlah Yang terbaik Karena kita ini Rugi pak Rugi apa kita ini Rugi waktu Rugi waktu Nih Padahal Lepas Lepas Kita Nyala Kelu Talu Nggak ada Bikini Lepas Lepas Nuntur Lepas Lepas Dua jam Amai Tentu Langkai Mengandang Dopan Dibu Nanti Satu Eh Dipemimu Yan Nuku Usianun Tayan Napan Pesianun Nuan Rumba Rian Nau Nengajing Nengajok 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 Jangan Hilangkan itu Singkirkan itu Jangan Beribadah kepada Allah S.W.T Kita ini Rugi-rugi Waktu Bayangkan Hari ini Malamin Hari ini Malam apa Malam Kamis Malam Rabu Besok Hari Rabu Malam Kamis Hari Kamis Malam Jumat Hari Jumat Satu Minggu Satu Minggu Satu Bulan Satu Tahun Habis Hanya terputar Disitu Jadi kita Waktu kita Habis Untuk Menggunjing Orang Waktu kita Habis Hanya Untuk Bilang Bilang Ada Tetangga Beli Mobil Kita Sakit Hati Panas Panas Kita Makanya Kita Nafas Kita Nafas Kita Nangali Para Bola Kita Nangali Para Max Naka Foto Dak Kulipal Tauraka Kipas Angin Dopan Nicok Ya Mereka Tarik Bawa Namanya Bude Gekam Para Rakes Para Rakuyan Kenapa Kita Harsan Kita Hanya Bersyukur Kepada Allah Tetangga Nangali Oto Insya Allah Maria Barama Dua Marah Indah Beli Televisi Kita Sakit Hati Padahal Kalau Kita Tidak Rusak Televisi Kita Bisa Ke rumah Menonton Silahkan Kan Seperti Tapi Kita Dendam Kita Tidak Boleh Dilarang Oleh Agama Kita Dilarang Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jamah Sekalian Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sekian Dulu Apa Yang Dapat Sampaikan Malam Hari Mudah Mudahan Bermanfaat Pada Kita Yang Selanjutnya Adalah Saya Bawa Tim Jadi Saya Membuat Youtube Akun Saya Akun Resmi Saya H. Heri Rahman H. 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 E. R. E. Rahman Jadi Community Disitu Buka Ada Disitu Tapi Disubscribe Nonton Kan Begitu Maksud Youtube Jadi Begitu Kami Buka H. Heri Rahman Tonton Sedikit Kemudian Subscribe InsyaAllah Iya Aneh Lidu Aneh Subscribe Nih Nak Belong Toto Lidu Subscribe Nih Toto Nak Belong Iya Apakah Kita Botoy Tadi Saya Sudah Dibicarakan Sama Protokol Penyanyi Sudah Terkenal Kalau Terkenal Subscribe Seperti Siapa Lagi Saya Ingat Ada Banyak Tapi Lebih Banyak Kita Punya Lagu Saya Lebih 200 Itu Youtube Baru 25 26 Lagu Satu Satu Kita Kasih Masuk Ada Lagi Lagu Sudah Masuk Di Youtube Namanya Covid 19 Bahasanya Bahasa Indonesia Bukan Bahasa Karena Kalau Bahasa Mengepe Covid Tapi Kalau Bahasa Indonesia Seluruh Indonesia Bisa Dengar Dimana Bisa Buka Tolong Buka Nama H.T.Herry Rahman Sudah Keluar Itu Youtube Saya Kemudian Subscribe Tonton Dulu Kira-kira 3 Menit Subscribe Insya Allah Jadi Jadi Malah Lancar Aku Tumai Jadi Sampai Simur Apa yang Dapat Saya Sampaikan Malam Hari Ini Kebetulan Saya Sudah Tiga Kali Ceramai Masya Allah Demikian Saya Akhiri Wabillahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Habibi Ya Muhammad Ya Arus Al-Khafi Qayni Ya Mu'ayyad Ya Mumajah Ya Imam Al-Ghib Latayni Barra A'wajah Kaya Saj Ya Kari Mal Walid Ayni Tawduka Al-Safi Al-Mubarakat Firnuna Yawman Juri Marayna Al-Isahan Bisturah Illa Ilyka Marayna Al-Isahan Bisturah Illa Ilyka 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 Ilyka